8 Cara Ini Bisa Menyelamatkanmu Dari Anjing Galak Siapa Tahu Dibutuhkan Saat Keadaan Mendesak Jika kamu tinggal di daerah kompleks perumahan, gak jarang kamu akan menemukan peringatan agar berhati-hati terhadap anjing galak yang terpasang di pagar-pagar rumah. Yap, bagi sebagian orang, anjing adalah sahabat terbaik manusia yang juga berperan penting dalam menjaga keamanan rumah. Tapi juga ada beberapa orang yang memang gak familiar dengan anjing, mereka akan berusaha untuk menjauh karena merasa takut. Bayangkan, saat kamu tengah asyik jalan-jalan di kompleks perumahan atau di lingkungan manapun yang gak terduga, tiba-tiba seekor anjing gak dikenal memperhatikanmu, menyalak-nyalak, dan membuatmu merasa terancam apa yang sebaiknya kamu lakukan. Nah, berikut triknya. 1. Hal pertama yang harus dilakukan adalah jangan panik. Tetaplah tenang meskipun sebenarnya kamu takut luar biasa. Segera tenangkan dirimu, jangan tunjukkan rasa takut atau cemat. Selain mempertahankan wilayahnya, sebenarnya alasan anjing bersikap galak terhadap seseorang bukanlah untuk menyerang, tapi sebagai cara untuk mengeluarkan energi yang berlebih. Jika kamu bersikap tenang, si anjing akan bingung dan merasa permainan ini sudah gak seru lagi. Ada benarnya juga pepatah lama yang mengatakan bahwa anjing dan binatang lainnya bisa merasakan adanya ketakutan. 2. Hindari tatapan mata langsung ke mata anjing karena sama saja memancing konfrontasi. Kamu dikira nantangin nanti. Jangan sekali-kali kamu menatap anjing ketika hal menyebalkan ini terjadi. Anjing akan menganggap tatapan mata sebagai sebuah tantangan. Perlahan-lahan palingkan badanmu sehingga posisimu menyamping dari si anjing. Hal ini akan membuatmu menjadi target yang lebih sempit bagi si anjing. Dengan berdiri menyamping, kamu gak akan langsung bertatapan dengan anjing, tapi masih bisa mengawasi anjing tersebut. Hal ini juga akan memberi tanda pada si anjing bahwa kamu bukanlah ancaman. 3. Jika ternyata si anjing mendekatimu, baiknya kamu diam di tempat letakkan kedua tangan di samping badan dan jalan mundur secara perlahan. Saat si anjing mendekat, diamlah mematung dengan kedua tangan di samping. Ingat jangan menatapnya. Keringkali anjing kehilangan minat dan menjauh kalau kamu mengabaikannya. Jangan melambaikan lengan atau menendang dengan kaki karena juga akan dianggap sebagai ancaman. Kepalkan jari-jari tangan untuk mencegah agar gak digigit. Jangan kaget jika mungkin anjing tersebut akan semakin mendekat, bahkan mengendus-endusmu tanpa menggigit. Hihihi siapkan mental saja ya. 4. Sebesar apapun rasa takut yang kamu rasakan, jangan coba-coba untuk berlari menghindar atau menjauh dari anjing. Kamu justru memancing si anjing untuk mengejarmu. Berlari menjauh hanya akan membangkitkan naluri berburu si anjing untuk mengejar dan menangkap mangsanya. Dia mungkin akan mengejarmu dengan kalap meskipun pada awalnya tujuan dia hanya sekadar bermain-main. Satu hal yang perlu kamu tahu, kamu gak akan sanggup mengalahkan kemampuan anjing berlari. Sekalipun kamu naik sepeda, banyak anjing yang akan bisa mengejarmu. Jadi, tetaplah patuhi instruksi nomor 1 sampai 3 di atas ya. 5. Jika si anjing masih terus mengejar atau bersikap agresif, carilah sesuatu untuk mengalihkan perhatiannya sejenak yang juga memberikan waktu buatmu untuk melarikan diri. Tawarkan apapun yang kamu pegang bisa diberikan untuk mengalihkan perhatian si anjing. Misalnya, botol minuman, permen, koin atau apapun kecuali lengan atau kakimu. Jika perlu, kamu boleh merogoh saku celana perlahan untuk mencari sesuatu yang bisa mengecoh perhatian anjing. Hal ini akan mengalihkan perhatiannya sehingga kamu punya waktu yang cukup untuk meloloskan diri. 6. Jika kamu berhasil melakukan cara-cara di atas, segera tinggalkan si anjing dengan perlahan dan hati-hati. Sekali lagi, jangan melakukan gerakan tiba-tiba. Begitu anjing kehilangan minatnya untuk menyerangmu, tinggalkan anjing tersebut perlahan-lahan dengan melangkah mundur tanpa gerakan mendadak alias melipir. Tetap tenang dan nggak bergerak bisa menjadi ujian nyata bagi syarafmu untuk menghadapi situasi yang menegangkan, tapi hal ini adalah tindakan terbaik yang harus dilakukan selama anjing nggak menyerangmu dengan ekstrim. 7. Jika anjing tetap agresif, mau nggak mau harus kamu hadapi. Besiaplah untuk menginstruksinya dengan tegas, jangan takut. Sambil tetap menghindari kontak mata, perintahkan anjing untuk pergi menjauh. Pastikan suara perintahmu lantang dan percaya diri, tapi jangan bernada tinggi. Bentak anjing dengan kata no, atau stop, dengan nada tegas. Anjing akan ketakutan dan pergi menjauh. Jika kamu membawa tongkat atau payung, tempatkan benda tersebut di depanmu sambil memerintah si anjing. Menempatkan benda di antara kamu dan si anjing akan membuatmu tampak lebih besar. Dengan cara ini, beritahu si anjing bahwa kamu nggak ingin merebuk wilayahnya dan membuat batas wilayah antara kamu dan anjing tersebut. Cukup jelas, ya? 8. Nah, kalau kamu sampai diserang anjing, pelajari cara bertahan dan perhatikan bagian tubuh yang harus kamu lindungi. Jika si anjing masih bersikap agresif dan tetap ingin menyerangmu, pertahanan terbaik adalah dengan membiarkan anjing menyerang sebuah benda yang seolah-olah benda tersebut adalah bagian dari dirimu. Misalnya lengan jaket, topi, atau sandal. Biarkan anjing menggigit benda tersebut dan perlahan-lahan menjauhlah dari si anjing. Ingatlah selalu untuk melindungi wajah, dada, dan leher. Segera merunduk dan tutup kepala dengan menggunakan kedua tangan. Bagian tubuh yang paling aman untuk digigit anjing adalah tulang kering pada kaki dan tangan. Gigitan anjing di wajah, dada, dan tenggorokan bisa sangat berbahaya. Tahan keinginan untuk menjerit atau berguling-guling, karena tindakan ini bisa membuat si anjing semakin bernafsu. Duh, tapi jangan sampai kejadian seperti ini deh. Nah, itulah tadi beberapa trik yang harus dilakukan saat kamu menghadapi anjing galak. Bicaralah baik-baik dengan pemilik anjing agar kejadian menegangkan ini gak terulang kembali. Pastikan pemilik anjing lebih berhati-hati dalam memelihara anjingnya, sehingga anjing tersebut gak kembali menyerangmu dan orang lain. Good luck!